Nova Venturer varian bensin ada beberapa perbedaan varian Venturer ini dibanding varian key yang pernah saya review sebelumnya yang pertama pada grill dia ini krumenya adalah black krum jadi lebih gelap disini krumenya lebih gelap sampai menyambung ke headlamp selain juga disini ada tepiannya ada krum di sekeliling grill dan juga krum lagi di bagian add-on di bawah yang saya review ini adalah varian bermesin bensin kalau di belakang sudah tidak ada lagi emblem tipe mesin jadinya kita tahu ini bensin dari emblem disini dual VVTi mesinnya sendiri sama dengan Innova di bawahnya 2000 cc dual VVTi ini varian mesin bensinnya sayangnya kalau di tipe Q diesel yang kemarin kita sudah review itu ada peredamnya di tipe Venturer bensin malah tidak ada peredamnya tapi untungnya disini dia tetap dicat sewarna body walau belum ada peredamnya untuk velg yang tipe bensin juga mendapat velg 17 inci sama seperti varian diesel oleh karena itulah makanya harganya naiknya lebih tinggi kalau harian bensin dia naiknya 12.700.000 kalau varian diesel dia naiknya 12.400.000 itu untuk mengkompensasi velgnya karena tadinya di Q bensin velgnya masih 16 inci begitu jadi Vendurer dia jadi 17 inci sama seperti punyaan varian dieselnya desainnya sama hanya beda warna aja warnanya hitam dan juga Venturer ini ya singkatan dari Adventurer jadi ini seperti tipe crossovernya dari pijak innova jadi ada tambahan add-on body kit ini berwarna plastik hitam jadi setelahnya kalau Yaris Hacker itu varian crossovernya dari Yaris Venturer ini adalah varian crossover dari innova disini juga selain ada tambahan add-on warna hitam plastik ini ada list chrome lagi disini nah list chrome nya juga nyambung sampai ke belakang walaupun di belakang ini tidak sampai ke tengah mungkin gak sampai ke tengah supaya varian aksesoris tambahan untuk varian luxuri yang ada rear bumper guard tetap bisa dipasang di tengah sini bedanya lagi nah Venturer ini udah bukan kijang lagi karena tadinya emblemnya itu di sisi kiri nova tetap sama seperti nova biasa disebelah kanan emblem kijangnya dihilangkan jadi tadinya kalau di tipe biasa disini kijang dibawahnya tipe misalnya 2.4Q 2.0G kalau sekarang hanya ada emblem Venturer jadi kita tahu ini varian bermesin bensin tadi dari emblem dual VVT-A yang ada di depan jadi secara tidak langsung toyota mengatakan Venturer ini sudah bukan kijang lagi karena sudah tidak ada emblem kijangnya selain itu juga dia dapat tambahan list chrome di bawah kaca belakang ini sebenarnya sama kayak yang didapat dari varian luxuri jadi di nova ini ada varian luxuri dia ada tambahan list chrome disitu tapi ditambah lagi list chrome lagi di bawahnya jadi seperti bertumpuk chrome dan di atas 4 nomor bag garisnya sekarang diberi warna hitam glossy sekarang coba kita lihat ke interior disini juga ada list chrome di tepi bawah jendela di interior bedanya dia sudah menggunakan jok kulit misalnya walaupun sudah jok kulit dia di door trim joknya masih bagiannya masih bagiannya masih fabric nganggung ya setengah-setengah di joknya kulit tapi di door trim masih fabric fitur-fitur lainnya sama dengan tipe Q termasuk airbag yang tipe Venturer ini bensin masih 3 airbag seperti di bensin untuk ke diesel dia sudah 7 airbag 3 airbag itu termasuk dengan airbag di bawah lutut penggemodi sayangnya di Venturer ini joknya masih manual walaupun lengkap dengan airgister karena di India dia ada Innova 2800cc joknya sudah elektrik kalau ini Venturer masih manual padahal ini harganya sudah mepet banget sama Innova MID-nya juga sudah layar warna dengan individual door warning jadi kita tahu pintu mana yang belum rapat atau bagasi yang belum rapat speedometernya juga tipe ini seperti tipe Q dan V sudah full color TFT MID dengan backlight warna biru detail-detail lainnya masih sama seperti Q diesel yang sebelumnya saya review juga ada auto headlamp sayangnya belum auto wiper disini ada tombol untuk mengontrol mengontrol MID walaupun belum ada cruise control ada tombol untuk mengatur audio dan juga untuk bluetooth telephony head unit juga sama dengan tipe Q AC digital walaupun masih single zone belum dual zone di tengah day night Q ini ada ambient light ambient light ini bisa diatur terang redupnya dari sini dia bisa diatur terang redupnya walaupun tidak bisa diatur warna ini seperti Alphard dia cuma bisa diatur terang redupnya disini juga vanity mirror lengkap dengan lampu yang kalau dibuka dia nyala lampunya begitu juga untuk sisi penumpang vanity mirror lengkap dengan lampu yang otomatisnya tidak terbuka begitu juga dengan handgrip retract sipil dengan high adjuster dan juga disini laci penyimpanan dengan fitur cooler box jadi kalau AC nya nyala dia ada pendingin disini nah ini ada kisih-kisihnya jadi apabila naruh minuman dingin disini dan AC nya nyala dia akan tetap dingin disini ada cup holder laci di bawahnya dengan tipe soft opening dan ini varian manual 5 speed disini juga passenger airbag sudah bisa di off apabila kita naruh kursi bayi disisi jog depan kita bisa non-aktifin airbag nya dengan memutar tuas saklar airbag pada sisi dibalik pintu kiri depan nah juga eco mode power mode yang standar di semua varian nah ini sayangnya karena tipe venturer bensin tidak ada vehicle stabil control kalau di venturer diesel dia ada vehicle stabil control disini ini ada power lighter bisa untuk mencarg gate up holder satu disini handbrake masih manual manual sama street forward juga masih manual ini juga sudah dilapis kulit handrake di tengah di guanya ada penyimpanan yang lumayan besar kita lanjut ke belakang ya sini ada folder start stop engine yang juga terdapat di tipe queue ada corner sensor parkir sensor alarm dan tuas untuk membuka tanky bensin dan kapas ini ada penyimpanan war window juga sudah all auto seperti tipe queue ada tombol central lock disini spion juga sudah retract doltrim juga lengkap dengan cup holder dan door pocket dengan speaker kita lihat ke belakang ya karena ini tipe venturer dia sudah captain seat seperti varian di tipe key ada handrest di masing-masing kursinya halaupun kekurangnya captain seat ini jadinya kapasitas angkut penumpangnya berkurang menjadi 6 penumpang tidak 7 penumpang lagi ini disini ada ambient light yang tadi cuma berwarna biru gak seperti alfard yang bisa ada pilihannya banyak warna dan bisa diatur terang redupnya dari sini hand grip di belakang model di truck juga sampai ke baris ketiga AC nya double blower di masing-masing row nah ini row kedua yang bisa diatur kecepatan kipasnya belum triple zone disini ada meja bisa menampung beban sampai 10 kilo bisa buat makanan ada cup holder nya ada ornament juga wood disini sampai ke konsol tengah sini ada wood nya juga dan ada socket lighter charger disini atau charging jod itu juga di kursi sebelah kiri ada meja lengkap dengan kantong kursi di kedua sisinya disini juga ada cup holder door trim nya dengan corak wood nyambung ke belakang kalau di R3 dreiser cuma belakang gak ada corak wood nya dengan finishing warna silver yang tadi saya ingin door trim masih fabric belum kulit seperti joknya disini juga ada cup holder dan speaker nah ini ada lampu baca sayangnya belum light jadi agak kebanting ambien light nya lampu bacanya masih bohlam biasa disini belum flat floor karena dia RWD ada tonjolan garden di bawah sini mekanisme pelipatan posi belakangnya dia ke kiri dan ke kanan seperti line cruiser seperti ini fabric juga kayak gini yang tadi ada selain cup holder ada door pocket juga ada chart lock jadi supaya tidak bisa dibuka dari dalam oleh anak-anak jadi bisa di lock jadi tuas pintu yang berfungsi hanya bagian luar standar sih semua kata-kata mobil sudah punya itu antena ya standar semua Innova sudah punya rear upper spoiler dan sharp fin ini tuas pemuka pintu belakang elektrik ini terkunci ada rear defogger dan rear wiper ini tadi e-tonnya lengkap dengan krum-krum dan sensor parkir 4 titik dengan muffler cutter juga dan cover bant syarap bannya sendiri menggunakan turanza ER33 tadi dari baris kedua ada tombol kilus juga disini nah ini jadi apabila kita membawa kursi bayi kan tidak aman kalau airbag mengembang jadi bisa di non aktifkan airbag di sisi penumpang depan jadi kita tinggal memasukkan kunci disini lalu memutar ke posisi off maka airbag di sisi penumpang akan tidak aktif disini ada lampu juga dan lengkap dengan lampu welcome light disini spion sudah krum dengan sandispion standar di semua varian untuk sandispion tadi emblem 2VVT yang menunjukkan kalau ini mesin bensin ada corner sensor juga disini oke sekian selamat menikmati selamat menikmati